Nah, Nabi Muhammad SAW, dia nggak pernah sekolah, dia nggak bisa baca buku, dia dapat ilmu ini langsung dari Allah. Dan dia nggak pernah bohong sama umat, dan saya percaya ini 100%. So, ada rekomendasi dari dia, saya selalu ikut untuk kesehatan, selalu ikut. Dan Alhamdulillah, kesehatan saya, anak saya, Adam, udah lewat 12 tahun, dia nggak pernah sakit. Saya sudah 11 tahun, kurang lebih 10 tahun, saya nggak kena flu. Kita stop makan pengawet, ada banyak makanan, sekarang nggak sehat, bikin kita sakit sendiri. Saya stop makan pengawet ini, 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 dan saya suka ikut sunnah Razulullah, biar saya hidup lebih sehat. Orang gemuk, mau tambah kurus, itu satu risip dari Razulullah, bangun berapa menit sebelum subuh, mandi. Mandi sama air dingin. Oke, mandi sama air dingin? Ya, mandi. Sebelum subuh? Ya, sebelum subuh, mandi sama air dingin, paling bagus. Itu, stop proses bikin lemak, bikin gemuk. Oke. Nah, juga, sholat tahajud. Dan ini dari saintifik bisa lihat. Kita bangun jam 2 pagi, sholat tahajud, 7 rokat. Ya. Baca doa, kembali tidur, nggak ada masalah. Itu, waktu kita tidur, badan kita mau mulai bikin ada proses medis, saya kurang lupa nama itu. Ini nama-nama dari dokter ya, lidah saya nggak bisa omong. Badan kita lagi bikin lemak. Kita bangun untuk sholat 7, sholat tahajud. 7 rokat. Ini metabolisme jalan, nggak sampai proses bikin lemak. Oke. Dia bakar itu, yang apa yang ada di dalam badan kita. Oke, ya, ya. So, ini untuk kesehatan mau kurus, sholat tahajud mandi sebelum subuh. Oh, luar biasa ya. Dan jido ketawa jido. Dia udah terlalu kurus. Jadi gitu jido ya. Bangun sebelum subuh mandi. Ya. Cuman dia bangunnya setelah subuh. Nah, itu lain lagi. Lain lagi, oke. Teruskan, menarik, Jair. Teruskan. Oh, ya, seperti bekam. Ya. Nah, saya datang ke Indonesia, orang Indonesia dulu. Sorry, sorry, maaf. Tadi, kita selesaikan dulu yang tadi. Sholat tahajud, ya. Itu menghentikan metabolisme tubuh untuk lemak, ya. Ya. Penimbunan lemak. Dan mandi sebelum, apa, sebelum subuh, kan. Jadi, jam 2, bangun. Berarti sholat tahajud. Boleh tidur lagi. Boleh, boleh. Boleh sebelum subuh, bangun, mandi. Air dingin. Dan habis subuh, jangan langsung tidur. Oke, habis subuh. Tapi, tunggu kurang lebih 1 jam, habis subuh. Ya. Sholat 2 rakat sunnah razuullah. Mau kembali tidur, baru boleh. Oke. Jangan langsung tidur. Oke. Takut mekanisme ini yang bikin lemak, mau nyala lagi. Oke. Seperti itu. So, kita ikut sunnah razuullah. Sahabat dia, mana ada banyak orang gumuk. Seperti di dunia sekarang, banyak orang gumuk. Dari salam makan, and telat, solat subuh. Harus, harus solat on time. Saya nggak pernah juga dengar riwayat ada orang gemuk di sahabat rasul. Oke. Oke. Lalu, apa lagi, Jer? Misalnya. Well, bekam. Ya. Nah, saya datang ke Indonesia, berapa kali orang Indonesia omong bekam, 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 bekam. Saya nggak tahu apa itu bekam. Oke. Tapi, di dalam hadis ada tulis, koping. Koping, koping, koping. Nah, koping itu, saya, and then saya lagi omong koping, semua warga Indonesia, waktu masih kurang pintar bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti koping itu, and then saya, ya, ya, pakai ini untuk sedat darah. Oh, di kop. Oh, kayak di kop, ya, kop. Di sini omong di kop. Iya, kop. Koping. So, ini obat untuk semua sakit, kecuali mati. Now, and saya sendiri, sudah, Alhamdulillah, sudah ahli bekam. Saya langsung latihan. Saya tidak tahu apa itu. Saya pertama kali bekam di Bengkel Rahani, Bekasi Timur, sama Ustadz Abu Akilah. Oke. Dia sudah meninggal dunia sekarang. Saya latihan bekam dari dia. Oh, ini luar biasa. Saya ada masalah di sini. Di pundak? Saya mau lihat sebelah kanan. Iya. Sakit. Saya lihat mau kiri, sakit. Sudah berapa tahun. Dari Amerika sebelum ke Indonesia, sebelum ke Arab Saudi, ini ada gangguan. Iya. Di Indonesia, saya datang ke dokter. Saya tanya sama, dok, ini masalah apa sih? Oh, itu nama salah tidur. Iya. Or salah bantal. Salah bantal, iya. What? Saya harus beli bantal baru, ya? Ya, dia juga ketawa. Dia lagi omong itu salah bantal. So, saya coba ini, coba itu. Coba massage, coba sauna. Nah, tapi selalu kembali lagi, kembali lagi. Satu kali bekam di Bengka Orhani dulu. Iya. Saya sudah bisa begini. Masih ada rasa sakit. Iya. Sudah bisa begini. Hmm. Wow. Luar biasa itu. Saya lagi relax, lagi senang, dan coping ini yang benar, ikut peraturan benar, dia tidak ambil darah yang baru. Dia ambil bekas-bekas darah yang di badan lempar kotoran ke sini, ya? Ya. Biasa jadi hitam-hitam di situ. Ya, ya. Terus, ini diambil, dan saya ada rasa pusing, muau-mual sedikit pertama kali bekam. Hmm. Ini toksin dalam badan saya mau, sudah jalan. Dia lepas, sudah masuk darah sekarang, dia mau keluar, bikin saya sedikit pusing. Ya. Alhamdulillah, habis bekam pertama kali, saya balik lagi ke Ustaz Abu Akilah, Pak, saya mau latihan ini. Saya harus tahu ini, dan Alhamdulillah bisa latihan sama dia, dan dalam sunnah Razulullah, siapa bekam 17, 19, 21 hijri, insya Allah semua sakit bisa sembuh. Apa tadi? Hijriah. Hijriah? Ya, di 17 hijriah, 19 hijriah, atau 21, itu waktu paling bagus untuk bekam. Oh, itu bulan maksudnya, ya? Ya, dalam bulan, dalam kalender... Hari ke-17, hari ke-19, hari ke-21, gitu ya? Kalender Islam. Ya, kalender Islam. Ya, betul. Kalender Islam. So, di... Itu apa, tahun bulan, ya? Ya, kerana kita ada efek dari bulan. Ya. Ya. You know, like the air lawat, naik turun, ya? Ya. So, ada waktu bekam, banyak darah mau keluar, ada waktu bekam, darah nggak mau keluar, ya? Seperti itu. So, ini pas banget. Oke. And di bekam yang benar, yang betul, itu darah yang bagus, yang sehat, ini kita sedot ke atas, dan dia dorong yang darah yang kotor. Ya, keluar. Itu keluar, buang. Hmm. Hmm. Terima kasih telah menonton